DPR RI tetap menjalankan fungsi kedewanan secara maksimal selain terkait penanganan COVID-19. Dalam pidato penutupan masa persidangan di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan, dalam fungsi anggaran DPR RI telah menerima kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2021 dari pemerintah. Sementara bentuk fungsi pengawasan lain adalah tetap berjalannya tim pengawas otonomi khusus DPR RI. Diharapkan telah sesuai dengan kebutuhan real dan berlandaskan pada perkembangan kondisi sosial, ekonomi dan global yang realistis, sehingga APBN tahun anggaran 2021 telah mengantisipasi berbagai kebutuhan pembangunan dan fiskal. Perlu menjadi perhatian khusus bagi tim pengawas OTSUS mengenai dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat yang berakhir pada tahun 2021. DPR dan pemerintah akar dapat membahas hal tersebut dan dapat menemukan solusi yang komprehensif terkait dana OTSUS Papua dan Papua Barat. Ketua DPR RI Puan Maharani menambahkan, dalam fungsi legislasi DPR RI bersama pemerintah telah membahas sejumlah rancangan undang-undang diantaranya Perpu Pilkada, Rancangan Undang-Undang Minerba, dan Tatip DPR RI. Sesuai dengan tuntutan kebutuhan, khususnya pasal 366 dan 367. Hadirnya tata tertib DPR yang baru tersebut, memberikan legitimasi mekanisme rapat khususnya bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi, wawenang, dan tugasnya secara konstitusional. Terima kasih sudah menonton!